Industri hiburan tanah air memang seakan tidak pernah mati untuk menghadirkan para pendatang baru dengan berbagai macam talenta yang luar biasa. Begitu juga di dunia industri musik. Namun nampaknya, good people akan setuju bila penyanyi senior Vina Panduinata, termasuk salah satu penyanyi yang masih tetap bertahan dan terus eksis di dunia musik. Rupanya, sebagai pekerja seni, wanita yang kerap disapa Mama Ina ini mengaku bila dirinya memiliki strategi untuk bisa tetap bertahan berkarya di dunia hiburan. Salah satunya dengan mengikuti perkembangan zaman. Kalau musik sekarang jamannya seperti ini, Mama Ina selalu mencoba untuk menghargai, di mana sih kelebihannya, coba untuk ditelah sama kita, oh kelebihannya di sini, oh di sini. Kayak kita makan toprak gitu ya, kita gak pernah makan toprak, di mana sih? Orang kok bilang enak, di mana sih enaknya? Kita coba, oh enaknya di bumbunya apa di mana. Jadi kita, kalau kita mau berusaha untuk itu, kita akan selalu menerima. Dia malir ya, pertamanya misalnya kayak anakku waktu itu, dia masih SMP. Senengah linggup park, wuuu, gak keruan gitu kan. Tapi itu satu pikir, di mana nih anaknya? Oh, da-da-da-da, oh di sini, nyanyinya kayak gitu. Jadi, Mama Ina kalau dengan gaya yang zaman dulu, itu karena kalian matanya udah terbiasa dengan yang zaman sekarang, kekinian, ngerasanya ngeliat Mama Ina, jadul amat sih Mama Ina. Iya kan? Iya enggak? Walaupun umurnya sama mungkin sama saya, mungkin ya, jadul amat sih kok, makeupnya kayak gitu, atau rambutnya kok jadul amat gitu, kayak gitu. Jadi, jangan pernah kita, apa ya, under resume atau menolah kemajuan. Di usianya yang kini sudah menginjak 57 tahun, apakah Vina Panduinata sempat mengalami kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan mengikuti perkembangan industri musik zaman sekarang? Walaupun sulit awalnya buat aku gitu, sulit banget ya, aduh nih rasanya gimana sih gitu ya, awalnya. Tapi lama-lama kita tuh kan bisa karena biasa gitu, jadi yang paling luar biasa Mama Ina sebenarnya adalah kalau kita mau menerima ilmu-ilmu baru, anak-anak muda sekarang, kita jadi jauh lebih diterima. Salah satu inovasi yang dilakukan Vina Panduinata di dunia bermusik dalam mengikuti perkembangan zaman adalah berkolaborasi dengan beberapa musisi muda tanah air. Sekarang mencoba inovasi dalam musik. Mama Ina berkolaborasi dengan DJ Guslan dan Iqmal Tobing. Itu kenapa? Karena Mama Ina pikir, Mama Ina nggak boleh ditinggal di tempat. Yang penting Mama Ina nggak boleh ninggalin identitas ya. Itu, tapi bagaimana caranya untuk mengikuti masanya? Masanya sekarang ya, musik anak-anak sekarang ya begini. Dalam seni itu kita nggak boleh underestimate. Dalam seni itu nggak boleh underestimate. Karena perkembangan, regenerasi itu pastinya dengan zamannya. Salah satunya, Mama Ina mencoba untuk selalu menerima yang baru-baru. Kemudian, dengan itu juga kita belajar. Karena apa yang kita tahu dulu, itu belum tentu cocok untuk zaman sekarang. Jadi, apa ya, innovation gitu kan. Jadi, Mama Ina selalu, prinsipnya Mama Ina, jangan pernah kita ngecilin anak kecil. Karena anak kecil itu bisa aja nanti besok-besoknya jadi presiden. Mungkin aja dia menjadi seorang yang penemu sebuah ilmu.